Alas Gumitir Alian patung gandrung Hantu yang minta bonceng Atau sosok bayangan yang kerap menyerang dengan tiba-tiba Sengaja aku gak memberanikan diri untuk banyak merekam kondisi pada saat malam hari Kadang bulu kuduk ini berdiri Entah karena semakin dingin atau mungkin ada hal lain Semakin malam semakin sepi Minim penerangan Sejauh mata memandang hanya terlihat penerangan dari lampu busanya Sejujurnya Aku gak banyak ngerekam bukan karena takut hal mistis sih Tapi lebih kepada badan ini udah capek aja Karena hal-hal yang begituan udah gak kepikiran cuy Cerita tadi tuh cuman bumbu Cuman bumbu aja Aslinya ingin cepet sampai penginapan dan istirahat Dari pada cerita horror mending kita cerita indahnya Banyuwangi ya Daerah paling ujung Pulau Jawa ini sangat terkenal dengan pelabuhan ketapangnya Yang merupakan titik penyeberangan Pulau Jawa ke Pulau Bali Selain itu juga ada Kawah Ijen Dan tentu masih banyak hal lain yang menarik dari Banyuwangi Pengalaman goes di Banyuwangi pertama kali adalah sepeda goes Dan aku bermasalah cuy Tutup sproketnya tiba-tiba kendor Gak tau penyebabnya apa Tapi setauku ini adalah masalah yang sangat-sangat jarang terjadi Tapi ya namanya juga masalah Selalu datang tiba-tiba Kalau sesuai jadwal itu namanya kereta api Sedikit aku otak-atik akhirnya bisa kembali normal Dan karena kelaperan Akhirnya kami cari tempat buat sarapan Pak Haji Joko Jus Assalamualaikum Ini hari keempat Harinya Baya para Siklis kurang tidur Jadi Beberapa atau kebanyakan Pesepeda yang dikotip HNS Jawa Jurni itu Di hari keempat Banyak Beberapa gak tidur Dan beberapa juga kurang tidur Atau mungkin beberapa tidurnya cukup Nah kalau aku ada di Yang kurang tidur Jadi Kemarin baru finish sampai hotel itu setengah empat Terus tadi bangun Atau cabut dari hotel itu Setengah tujuh Terus kami melanjutkan perjalanan Menuju ke ini warung makan ini 20 km dari hotel ya 20 atau 30 km dari hotel Ternyata Sprocket saya ada Kendala Ada kerusakan Jadi Tutupnya kendor Tadi sempat macet Sebentar Gak cari-cari apa sih Yang bikin kendor apa sih Ternyata dokter Wayu Ternyata dokter Wayu ngerti Oh tutup sprocketnya Kendor Nah makanya harus Dikencengin ini nanti Di kilometer 9.50 30 km lagi dari sini Matemu CP Temu checkpoint Semoga nanti bisa diperesin Bicara dibersihin ya Bagi makan Becel Banyuwangi Sampai Ini telur dua cuy Wow Tadi sudah bilang gak pedis Tapi ternyata pedis Tidak tahu Memang Istilah gak pedis Dan pedis itu kan angin Relatif Valiablenya Punya masing-masing Ambigu Sangat misterius Setelah sarapan Akhirnya kami melanjutkan perjalanan Tapi naas Sprocketku kembali bermasalah Sempat beberapa kali Mampir ke bengkel motor Buat pinjem kunci seadanya Lalu bisa dikencengin Alhasil bisa buat jalan Tapi ya Kira-kira sekitar 10 meter Tutup sprocketnya Kendor lagi Masih belum ketemu solusinya Ini sprocket saya Kendor Aduh Kejam-kejam Ini sepeda saya Trouble Sprocketnya Gak mau Cukup memakan waktu yang lama Hingga akhirnya Aku telpon mekanik Lenggananku di Solo Ternyata dari tadi Aku salah ngencenginnya Setelah mendengar instruksi Dari mekanik Lengganan Akhirnya tutup sprocket Bisa kenceng lagi Asli Banyuwangi Wak Asli Banyuwangi Asli Banyuwangi Kalian Pak Sinten? Setelah Oh tadi yang Aja sarapan Oh Sampai yang tadi Wak Tampak ini Sampai ini loh Ternyata saya udah muter loh Kok masih disitu Iya Persawahan Banyuwangi Saya sebetulnya sama Banyuwangi itu masih Asing banget Karena kesini itu baru Dua kali Sekali Cuman lewat doang Sekali naik sepeda ini Oh sana Bali Oh disana ada pulau Bali Di Banyuwangi aku bertemu Dengan salah satu temen yang juga hobi bersepeda Pak Rian namanya Wah Grapel banget Meskipun aku menggunakan maps Tapi tentu saja masih awam dengan Banyuwangi Pak Rian membantu menjelaskan Ada apa aja sih Yang ada di sekitar kami Banyuwangi Persawahan Wah api eh Jalan-jalan gangnya disini tuh Saya tadi baca Jalan ikan paus Terus sekarang Jalan ikan gurami Ini kami diputer-puterin dulu nih Mungkin di ikon-ikonnya Si Banyuwangi Ini ada kelenteng Taman Belambangan Banyuwangi Wah ini CP-nya hidung banget CP-nya hidung banget Sesampainya kami di checkpoint 4 Aku serahkan sepeda ini ke mekanik Supaya sepedaku kembali nurner lagi Anu mas Kenapa Ngencangi sprocket mawon Kayak dibersihinya enggak papa Kenapa kurang kenceng Tadi ya kenapa mas Tadi kunci Sepapa Sprocketnya buka sini Tidak tahu kenapa Kayak kera kotor Langsung Ini sepeda saya tadi Langsung dipersihin Langsung Klintong Masya Allah Patursun main tepeda Sudah langsung penanganan pertama Thank you banget Juga ada fisioterapi tadi Patursun ya om Ya sama-sama Thank you banget Siap Patursun sangat Ini pelabuhan Kalau mau ke Bali Nah nyebrangnya lewat sini nih Nih dulu saya pernah nyebrang lewat sini Pas mau ghost di Bali Pelabuhan penyebrangan ke Tapang Itu ada Ada pulau Bali Pesisir pantai Siang-siang Panasnya Ada yang mau ke Bali Berenang Waduh Ada tanjaan CCC Wah Pipesnya pantai banget Ini pohon-pohon kelapanya Kayak Background windows Berakannya biru Cernih Daunnya hijau Tuh Kayak windows Kayak background-background windows Masih ada tanjakan di Baluran Ternyata gak cuma datar doang Alhamdulillah Akhirnya ketemu Turunan tanjakan Baluran Ini ada teman-teman kita yang sedang nongkrong Ada yang lagi duduk-duduk cari inspirasi Ada yang lagi maksi Dan ada yang sedang jalan-jalan di kabel Sengaja aku ngerekamnya sembunyi-sembunyi Biar gak terlalu mencolok Takut dirampas nih sama teman-teman disini Wah ini Baluran ternyata berat ini Ini cuaca panas Angin Dan nanja Astagfirullah Wah Kayak nanjak cemsu Kayak nanjak cemur Alhamdulillah Monyet-monyet Dengan monyet liarnya sini itu banyak ya Sebenarnya gak liar sih Dia itu monyet-monyet itu kan memang Tinggalnya disini Jadi ya gak liar menurutku Ya memang rumahnya disini Jadi bukan hewan liar ya Bro Ayo bro Mulai 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 Melaut 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 Bu Ya Sudah dimasakkan Oh sudah diambilin Ya matur sun Ini nasi Si nasi Sebentar bu Ambil itu Nasi rawon Sama kerup Terima kasih Terima kasih Siap Sama-sama Baga seluruh Masyarakat pada Sama-sama Selamat ya Selamat ya Selamat Kita ditonton Wah ini gees 1200 Banyak penontonnya Ini yang nonton banyak nih Gees dari main sepeda Tuh Sampai Mobilnya Macet Sampai bikin macet Jalur situ Bondo Alun-alun Kami Sampai di Kota 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 ibu-ibu Situ Bundo Nah tuh Tulisannya tuh Situ Bundo Situ Bundo Wah Situ Bundo Situ ibu ya Masya Allah Sunset Trip Di pantai Ini lagi Gas terus Mantai dulu Sudah mulai Gelap Jalanan Geronjal Geronjal Waduh Saya mau cari Makan dulu Ini di pinggir-pinggir Pantai Makan dulu Di RM Arum Banyuwangi Karena Sudah Jam 6 Disini Ada Musul Nanti Mau Salat Pasmanan Mas Sayurnya Apa Mas Terong Terong Sama ini apa Ini Sayur Terong Oh Sayurnya Ini aja Terong Siap Ini santan Buat Santan Oh Ini ada Sayur Terong Gaging Sapi Sama Ayam Saya lagi Istirahat Makan Di Kilometer 1060an Maghrib Hari keempat Jadi Hari keempat Ini memang Unik Ya Unik Banget Saya perhatiin Memang Di setiap Harinya Itu Kami Dikasih Dikasih Apa Ya Dikasih Kendala Yang Beda Beda Nah Kendala Ini Macam Macam Entah Bisa Orang Atau Mungkin Sepedanya Nah Kalau Yang Hari Keempat Ini Tadi Saya Mengalami Trouble Sepeda Saya Sebelumnya Sangat Jarang Saya Temui Jadi Tutup Sprocket Sepertinya Itu Bisa Kendur Sendiri Gak Tau Kenapa Tapi Tapi Sempat Sekitar Satu Jam Lebih Menghabiskan Waktu Buat Beresin Itu Jadi Tadi Di KM Berapa Ya Pagi Tadi Saya Berangkat Dari Penginapan Setengah Tujuh Terus Jalan 20km Dia Trogel Terus Beberapa Kali Ke Bengkel Saya Tua Api Gak Bisa Terus Saya Telepon Mekanik Lenggaran Saya Yang Ada Di Solo Yang Ada Dekat Rumah Saya Maskus Terus Akhirnya Sama Maskus Dikasih Tahu Solusinya Begini 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 Itu Coba Alhamdulillah Memang Langsung Berhasil Satu Kali Instruksi Satu Kali Percobaan Langsung Berhasil Saya Coba Beberapa Kali Berapa Kali Jalan Berhenti Jalan Berhenti Jalan Berhenti Tidak Berhasil Telepon Alinya Langsung Berhasil Tapi Cukup Menghabiskan Lumayan Waktu Ya Jadi Ya Gak Apalah Nama Yang Suga Rencana Jadi Kalau Quest Ultra Itu Memang Trouble Trouble Seperti Itu Gak Bisa Diperkirakan Oleh Kita Dari Trouble Dari Manusianya Trouble Dari Sepedanya Atau Mungkin Jalan Jalan Yang Ditemui Bebagai Kemungkinan Bisa Terjadi Memang Untuk Mengantisipasi Atau Meminimalisir Hal-hal tersebut Memang Betul-betul Harus Kita Siapkan Paiton Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Sayang Gambarnya Kurang Terang Tapi Ya Itulah Ini Saya Lagi Habis Tanjak Terus Turunan Di Paiton Tuh Kelihatan Nggak Kalau Nggak Kelihatan Kalian Bisa Cari Di Google Pokoknya Itulah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kantor Bupati Kabupaten Probolinggo Walun-alun Ini Ini Pukul 8.35 8.35 Sampai Di Probolinggo Yuk Mari kita Menuju Ke Sutos Ini Saya Baru Tadar Ternyata Jalan Dari Situ Bondo Menuju Ke Surabaya Dengan Lewatnya Probolinggo Dan Kota-kota Lain Dan Kota-kota Lain Kalau Di atas Jam 10 Ini Perbedaannya Bareng Truk-truk Terus Ternyata Kalau Bareng Truk-truk Ini Kalau Truk-nya Kenceng Jalan 30 Itu Saya Lumayan Terhindar Dari Angin Jadi Menghemat Tenaga Kayak Gandel Truk Oke Lanjut Lagi Menuju Ke Surabaya Taman Sarinah Kota Pacuruan Ketika Masuk Surabaya Dinih Hari Aku Dikagetkan Dengan Adanya Balap Liar Motor Anak-anak Muda Ya Mungkin Umurnya Masih Belasan Gak Tau Kenapa Kok Aku Ngeliatnya Sangat Ngeri Atau Karena Mungkin Aku Dah Gak Pernah Lihat Pemandangan Seperti Ini Tapi Yang Jelas Aku Ini Sedang Bawa GoPro Yang Di Dalam Itu Ada File Kami Perjalanan Selama Empat Hari Makanya Aku Gak Berani Ngerekam Ngerekam Takut GoPro Jadi Spotlight Mereka Warna Warni Surabaya Assalamualaikum Alhamdulillah Kami tiba Di Sutos Wednesday Cafe Sekitar Hampir Pukul Tiga Pagi Sangat Sangat Melelahkan Tapi Ketika Tiba Disini Rasa Lelah Itu Jadi Jadi Tetap Lelah Selain Itu Kami Sangat Bersyukur Karena Selain Bisa Sampai Di Sutos Kami Juga Mendapatkan Penghargaan Podium Tiga Di Kategori Main Peng Jarak Lebih Dari 1200 Kilometer Bukanlah Perjalanan Yang Singkat Kami Menempuh Berbagai Macam Cuaca Dari Panas Hujan Pagi Siang Dan Malam Yang Dingin Kami Laluin Dengan Tenaga Yang Semakin Hari Semakin Terkuras Surabaya Tuban Ngawi Madiun Ponorogo Pacitan Trenggalek Tulungagung Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Situbondo Dan Prubolingo Adalah saksi bisu Perjalanan kami Gak bermaksud Untuk menunjukkan Siapa yang Lebih Kuat Tapi Perjalanan ini Memberikan Pelajaran Bagi kami Bahwa Tantangan Gak perlu Banyak Dipikir Yang Terpenting Adalah Bisa Bertahan Sampai Akhir Terima kasih Sudah menonton Petualangan kami Di East Java Journey 2023 Sampai jumpa Di Journey Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Guys Kerja Kerja Bisa masih ke Semarang Subuh Bismillah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax